linda sahabat vina cirebon buka suara usai peki setiawan ditangkap bicara soal pelaku buron 8 tahun saksi kunci baru lagi guys dia bilang dia lihat sendiri gimana kejadian eki dan juga vina dan ngasih tau ternyata memang biang hero nya si linda guys temennya eki guys abang-abangannya eki dan dia melihat langsung di hari kejadian gimana disiksanya vina dan juga eki dengan orang yang namanya eki nah perihal kami sudah atau belum berbicara dengan keluarga tindak tentunya kami belum bisa menyampaikan ya itu masih kami upayakan untuk menjalani komunikasi dengan pihak-pihak yang memang bisa mempertemukan kami dengan linda kami juga masih menjalani komunikasi pertanyaan-pertanyaan dengan orang-orang yang bisa memberikan kami komunikasi langsung dengan linda begitu si linda ini memang dari awal itu memang sudah ngetik HP terus di atas motor itu memang sudah ngetik HP terus entah siapa yang dihubungin itu ya kita lanjutkan jalan ini dia ngetik-ngetik sama si eki eki ini makanya kawan-kawannya eki bisa tahu keberadaannya si eki ini si pinah ngomong ke linda bilang pinah kita pulang aja udah mau malam juga sudah nih udah 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 mau jam 11 jalan begitu yang singgitu saya sama linda si eki sama pinah ini lanjut terus tuh saya bilang kenapa itu kok eki jalan terus tak suruh si linda hubungin si eki saya bilang coba hubungin eki itu telepon jangan dulu pulang sebelum kita datang saya pikirkan sudah mereka ini menuju rumahnya pinah linda ini adalah orang yang selalu memberikan informasi kepada egik terkait dengan eki dan juga vina karena ada salah satu bagian yang disampaikan mel mel ini bilang bahwa si eki si linda itu suka sama eki ternyata dan si egi ya itu suka sama vina jadi mereka saling kerjasama untuk menyakiti atau memisahkan atau melakukan hal-hal yang tidak pantas apakah linda ini ada ketelibatannya atau tidak kan gitu katakan mereka komunikasi saat itu kan saat linda karasutah arwahnya si almarhum pina nah kenapa linda sampai detik ini juga tidak bisa tidak mau makhlil di muka umum itu saya tidak bisa sampaikan dulu ya akhirnya saya nih panik kan langsung lah saya nih langsung meluncur ke lokasi tuh nah di SMP 11 tuh saya taruh motor tuh saya taruh motor saya lihat tuh mereka tuh di dalam saya juga nggak berani untuk masuk ke dalam karena ini pina sama ek ini sudah dipukulin gitu nah pengendap akhirnya mereka tuh setelah saya sudah ngendap-ngendap saya ngelihat itu penyiksaan di sebelas orang itu mas semuanya tuh semuanya tuh yaitu ya itu mana pina itu mas saya mau mau maju tapi saya nggak berani mungkin nanti kami juga kan sedang meminta pendampingan LPSK ya baik untuk warga pina dan linda juga meminta pendampingan LPSK tapi itu tadi kami belum bisa memastikan kapan linda akan keluar karena kita menunggu dulu hasil dari pembicaraan nanti dengan pihak keluarga apakah linda berkenan untuk lidah kini atau ada kos hukum lain gitu karena memang ini bagi bagi linda sangat berat ketika dia ditunduk yang tidak-tidak tapi semakin linda tidak keluar juga akan semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dia sudah diperiksa sama penyidik atau belum atau sebenarnya sudah atau gaib gimana karena kan dia sekarang bilang bahwa untuk menghadapi mereka ini kita harus pintar karena mereka tuh sangat licin apakah ini sebuah kayak geng yang sudah ada kayak hirarkinya ada orang yang melindungi mungkin dipakai untuk politik juga karena kan kita nggak bisa menutup mata ya banyak ormas-ormas maksudnya bukan ormas lah geng lah yang terlalu diserang juga nih bahwa mereka dipakai untuk melakukan kerusuhan dan sebagainya itu kerjasama dan sebagainya ada mengarah ke sana dia bilang bahwanya bukan saya nggak berani kalau waktu itu untuk melawan mereka tuh kita harus pintar karena saya juga aneh waktu itu bilang bahwa dikatakan ada cairan tersebut yang di area pribadinya Vina itu katanya miliknya Eki kok aneh kok bisa seperti itu gitu sahabat Vina Cirebon Linda yang sempat kerasukan arwah korban akhirnya muncul memberikan pengakuan yang mengejutkan pengakuan Linda viral setelah berunan pelaku Vina Cirebon selama 8 tahun yakni Peggy Setiawan alias Peron ditangkap pada selasa 21 Mei 2024 Peggy sendiri ditangkap ketika menjadi kulit bangunan di Bandung Jawa Barat rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian penggeledahan dilakukan selama 3 jam polisi kemudian membawa sejumlah barang bukti dari rumah tersebut namun belum diriji barang bukti apa saja yang diamankan oleh polisi di sisi lain viral pengakuan Linda sahabat Vina yang sempat kerasukan Linda juga menyinggung soal pelaku yang menjadi buron atau DPO sejak 2016 itu keberadaan Linda ini juga sempat disinggung oleh Marliana kakak kandung Vina menurut Marliana dirinya juga mencari dimana keberadaan Linda sebab Linda pernah kesurupan Vina, Linda tak pernah lagi muncul padahal Linda diduga jadi saksi kunci dalam kasus tersebut apalagi berkat Linda kasus pembunuhan ini akhirnya terungkap Linda juga diduga tahu soal sosok Egi mengingat Linda adalah sahabat Vina bahkan banyak spekulasi yang mengatakan kalau Linda diduga terlibat dalam kasus Vina Cirebon hal itu juga dipertanyakan oleh kakak kandung Vina tanda tanya ada, kecewa pun ada mungkin Marliana keluarga Vina pun mengaku sudah mencari keberadaan Linda namun tidak mau membuahkan hasil cuma tetap sih gak bisa ditemuin kita juga udah berusaha ungkapnya bahkan saat Marliana mencoba menghubungi keluarga Linda tidak pernah mendapat respon padahal kakak Linda diketahui merupakan teman Marliana sempat ada penolakan dari keluarga Linda kata dia lagi baru-baru ini viral pengakuan seorang diduga Linda rupanya Linda itu bukan nama asli dimana diduga nama aslinya adalah Dinda pada pengakuannya itu Linda mengaku hubungannya dengan Vina hanya sebatas teman biasa maaf ya bukan sahabat lebih tepatnya hanya sekedar teman ya maaf kata wanita itu Linda pun membenarkan kalau dirinya memang sengaja mengasihkan diri sejak kejadian itu bahkan saat ini Linda pun tidak pernah mau membocorkan dimana keberadaannya rupanya Linda dipaksa tutup mulut dan sudah melakukan perjanjian maaf ya kak untuk saat ini saya tidak bisa kasih tahu keberadaan saya ke siapapun karena udah perjanjian sama pihak saat dirinya ditanya soal sosok Egi Linda sendiri mengaku tidak kenal dengan pelaku sebab menurut Linda semasa hidupnya almarhum belum pernah menceritakan sosok Egi pandanya Linda hanya mengenal Eki yang merupakan pacar Vina gak tahu sama sekali bahkan selama almarhum hidup pun tidak pernah cerita perlihatan Egi atau teman-temannya yang saya tahu hanya almarhum Eki aja pacar Vina tutur dia akan tetapi belum terkonfirmasi apakah wanita itu benar memang Linda yang sebenarnya atau bukan sahabat Vina Cirebon Linda yang sempat kerasukan arwah korban akhirnya muncul memberikan pengakuan yang mengejutkan pengakuan Linda viral setelah beronan berlaku Vina Cirebon selama 8 tahun yakni Peggy Setiawan alias Perong ditangkap pada selasa 21 Mei 2024 Peggy sendiri ditangkap ketika menjadi kuli bangunan di Bandung Jawa Barat rumah nenek Peggy di Cirebon pun sudah digeledah pihak kepolisian penggeledahan dilakukan selama 3 jam polisi kemudian membawa sejumlah barang bukti dari rumah tersebut namun belum dirinci barang bukti apa saja yang diamankan oleh polisi di sisi lain viral pengakuan Linda sahabat Vina yang sempat kerasukan